Mesinnya segala perintilannya tuh udah banyak yang lebih canggih sekarang Iya, betul banget Dan RC Drift gua ini yang 4 tahun lalu gua bangun udah ketinggalan jaman Di dunia RC Drift ini kit kan sangat berkembang banget Kit sangat berkembang, jadi ya banyak option-option Nah salah satunya kenapa kita milih RDX untuk lu, karena ini plug and play banget Banyak drifter RC dari luar negeri juga Ada 9 negara katanya di luar negeri Itu pasti bagus juga buat industri AC Drift di sini Agak telat nih gua Eh, ayo coba ikutin Ini gua lagi ada di garasinya anak cowok Hobbies Nih, tuh liat nih mobil-mobilnya nih Wuhuuu Kalo lu berasa cowok sih, lu pada ngiler kalo ngeliat ini nih Sekarang gua lagi ada di garasi Drift nih Nah, gua mau challenge Ziko untuk ikut PDC World Nah, biasanya kan dia 1 banding 1 Nah, kita challenge dia untuk ikut di 1 banding 10 Apakah dia bisa juara? Kita ngobrol-ngobrol sama dia nih Nah, sekarang gua udah sama om Ziko Apa kabar om? Apa kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat-sehat bro Selamat datang di garasi Drift nih Yoi, kita sekarang ada di garasi Drift nih Nih, belakang nih mobilnya gua salfok nih Yoi, S15 yang kemarin baru aja launching ya Yoi, LBWK Sama Liberty Walk Liberty Walk Gokil Nah, itu juga ada yang GTR nya juga ya? R35 nya juga ya? Ada, cuma kebetulan kita nggak punya Oh iya Tapi lebih Keren sih, anjir ganteng sih emang ya Iya Gua tinggal nungguin ada body RC nya gua chatin nih Warna kayak gini nih Gokil nih Belum ada emang? Belum ada, yang S15 belum ada Yang R35 yang udah ada R35 ada Yoi Nah, gua mau nanya nih bro Yes Awalnya itu lu main RC Drift? Atau gimana? Awalnya ya main RC Drift Jadi dulu pas aku ulang tahun ke 10 Dibeliin kadel sama kakak aku nih RC Drift merek HPI dulu Wah anjir Itu di jaman-jaman dia udah mulai ngedrift Jadi emang udah suka drifting Tapi karena masih kecil Belum bisa bawa mobil Dibeliin mobil mainan Oh oke Jadi start from RC Drift berarti ya? Baru masuk ke dunia Drift Start from RC Drift Tapi masuk ke dunia Drifting nya itu beda cerita sih Itu aku main simulator juga Oh i see Jadi bisa sinkron lah antara simulator sama Drift beneran Kalo RC ini ya ga ada hubungan ya sama Ya Lebih ke ya hobi aja Hobi Cuman dari segi regulasi kan sekarang Bisa dibilang Plek keti-plek sama kan? Ya Sama-sama RWD kan Kalo dulu pas aku Zaman pertama kali main RC itu kan masih yang 4 wheel Ya Jadi belum konter setir Ya betul masih CS ya Ya sebenernya kurang lebih sama secara regulasi Bedanya kan 1 banding 10 Dulu Sama bedanya Kita kan main pake remote Ben ga Ga ada pelajaran dari jari yang bisa di Ya ke mobil Ya 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 Cuman kalo dari segi angle Atau open angle segala macemnya Sama Sama ya Aturan sama Feel nya juga ya sama ya Mungkin bisa jadiin pembelajaran Di event-event RC Drift Karena semuanya sama Tapi untuk belajar drifting beneran Rada susah kalo mulanya dari RC Drift Harus dari simulator Bener Harus dari simulator Tadi gue udah mau kepedean aja nih kan Mau main langsung drifting Kayaknya ga bisa ya kan Harus belajar dari nol Harus belajar dari nol Ya 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 Tapi ini gokil ini body lu S15 Yokomo ya Yokomo ya Dan lu punya 1 banding 1 nya kan Ya Semuanya warna putih ya Jadi ini emang body kit impian aku Dulu pas punya RC Udah punya juga body yang ini Oh Tapi udah ancur-ancuran Ini baru kita bikin lagi Baru sama Karena aku tahun ini udah punya body kit beneran ya Yoi Dreams come true ya Gokil Gokil Nah gue mau nanya nih Menurut lu untuk RC Drift pada sekarang ini Seperti apa yang lu tau? Yang gue tau ya Aku kan udah vacuum udah dari 2019 mas Setelah akhir main tuh 2018 Oh yang di blok M ya? Jaman-jaman blok M Yoi Sekarang Udah ga main kurang lebih 4 tahun 5 tahun kali ya Oke Ya aku tau sih sekarang RC Drift udah Lebih enteng-enteng sekarang kan Spear part nya ya Nyatingnya lebih gampang ya Ya bener Terus ya Parts dalemannya Kayak ecu nya Terus Mesin nya Segala perintilannya tuh udah banyak yang lebih canggih sekarang Ya Betul banget Dan RC Drift gue ini Yang 4 tahun lalu gue bangun Udah ketinggalan jaman Udah jadi baru Udah jadi baru Baru lagi Nah Lu tau ga Ada event luar negeri Yang akan diadakan di Indonesia untuk RC Drift? Tau dari RC TV Bosnya udah ngasih tau Udah ada bocoran berarti ya dari bosnya TDC TDC ya Nah menurut lu dengan adanya event TDC itu gimana di Indonesia? Apalagi untuk para hobis-hobis RC Drift? Ya pasti event yang sangat bisa dibilang kompetitif lah Karena kan banyak drifter RC dari luar negeri juga Ada 9 negara di luar negeri Itu pasti Bagus juga buat industri RC Drift disini Ya Karena mereka rela-relain terbang ke Indonesia kan Buat kompetisi di Indonesia Sebagai orang Indonesia harusnya bangga dong Bangga Ada event RC Drift Internasional Ya Yang ikut tuh banyak Sementara event drifting benerannya aja Paling kalo dari luar negeri Dari luar negeri ya Paling 4 sampe 5 orang Ya Ga sebanyak RC Drift Bener Ini pecah sih menurut gue Pecah ya Pecah ya Nah FYI juga nih Jadi awalnya TDC itu Kita bikin yang road 2 nya bro RC TV ini bikin yang road 2 TDC Jadi tetep final itu di Thailand Dan sekarang karena pihak Thailand ngeliatnya Proper banget nih Indonesia buatnya Karena kan kita bikin live streaming Terus kita pake beberapa kamera Kayak lu nonton Formula Drift tapi versi RC gitu kan Oke Nah akhirnya kita yang ditunjuk untuk mengadakan road nya itu Final nya di Indonesia Yang tadinya harusnya di Thailand Oke Jadi ini yang pertama kalinya nih Pertama kali di Indonesia yang dunia ya Kelasnya dunia ya Ya bener kata lu tadi Udah 9 negara dateng Itu Dubai Terus US juga Ada Korea juga Dan masih banyak negara lain yang Udah registrasi Gokil Liat-liat mereka ya Ke Indonesia buat niat RC Drift Berarti memang Dunia RC Drift ini Memang udah Agak-agak lumayan cukup growth lah ya Makin susah gue untuk comeback lain Nah itu tujuan gue disini nih Gimana gitu? Gue mau challenge lu ikut TDC World Oke Karena gue ngeliat Oke lu bilang tadi kit lu udah ketinggalan zaman Oke Kita siapin Apa ini? RDX Ini kit dari RevD RevD Oke Ini buat gua? Iya dong lu pake Thank you thank you Buat ikut TDC World Ini pake kit ini? Pake kit ini gimana? Boleh Tapi ada ininya ga? Kriteriannya ga? Gua harus punya license apa gitu? Engga? Engga ada Licensenya RCTV Oke Ini untuk gue siapin ban yang nanti Rencananya akan dipake di TDC juga Karena regulasinya ketat banget bro Mungkin agak beda sama kayak Apa namanya? Balap RCD Apa? Balap drift yang disini ya Regulasinya mungkin beberapa Kalau ini regulasinya cukup ketat Makanya kita juga menyiapkan kit yang cukup proper Untuk lu buat di TDC Bannya juga harus sama Makanya kita siapin ban yang sama juga Yang nanti akan dipake di TDC World Oke Gokil ya Siap-siap Terima challenge gua? Terima Gokil Salaman ya? Salaman Sebelumnya thank you ya Sama-sama bro Lumayan lah Gua experience lagi ada semangatnya lagi Buat bangun RC Drive ya Yoi Soalnya gua tau ini kan udah keringan jaman Jadi makin males gitu loh Iya Ini udah lumayan jadi Makin Pemicu ya? Ada gairahnya lagi Gairahnya Gimana ya kalo gua mau gairah itu deh Ada passionnya lagi nih Passionnya lagi Yes 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 Nah Thank you Kita akan liat Ziko Ada di TDC World Nah Kita liat nih skillnya dia gimana Pasti dia latihan terus Iya Pasti Ini mau langsung gua rakit Hmm Tapi kayak Buat servonya Terus blablabla Itu masih bisa pake yang laman Masih aman Kalau itunya Jadi memang Di dunia RC Drift ini Kit kan sangat berkembang banget Kit sangat berkembang Jadi ya Banyak option-option Nah Salah satunya Kenapa kita milih RDX untuk lu Karena ini plug and play banget Oke Bisa di setting? Bisa Bisa juga Justru kalo di setting ini lebih minim setting Jadi udah standarnya enak Standarnya enak Kadang-kadang kan kalo kita setting RC Drift Kita kurang paham masalah tow lah Masalah apa segala macem Mobil kerasanya langsung gak enak kan Hmm Nah kalo ini plug and play banget Bawa settingan bawaannya tuh udah enak Yes Settingan bawaan dari bukunya udah gokil sih Oke Siap Nih gua rakit bentar lagi Wiss Gua rakit Gua seneng nih bahasnya nih Gua rakit bentar lagi nih Iya Nah Rencana lu pake body ini nih? Rencana pasti pake Sylvia Hmm Tapi kayaknya kemungkinan besar pake ini Oh oke Soalnya ini kan mobil aku yang emang ada benerannya Hmm Persis kayak gini Paling kasih sponsor-sponsor Chill lah Lucu sih Lucu sih Gua nyari sponsor dulu biar Bisa gratis bikinnya nih Hahaha Nyari sponsor Ini mah kacu sama gue ini berarti Hahaha Hahaha Oke Bro thank you banget waktunya Sama-sama Thank you juga Ketemu nanti di TDC World Eee Di bulan 30 November Sampai tanggal 3 Desember Oke Nah disitu ada di FX Eee Empat hari event yang dimana Pertama opening lu open track Disitu lu bisa latihan sepuasnya Nanti hari kedua ada challenge nya juga Untuk eee Kayak semi mini competition nya lah bisa dibilang Nah hari ketiga QTT Hari empat battle Dan sekarang peserta sudah mendekati seratus peserta bro Banyak ya Kalau di D&D Yang di ambil 32 besar doang Ya 32 besar doang Jadi Dari negara-negara lain kalo gak masuk bye bye Ya Kalo di drift nya sendiri gimana? Gimana gue mau menang kalo gitu Bisa lah Karena lu feel drifting nya lu udah sering juara 1 banding 1 Feel nya kurang lebih sama bro Iya Ini 1 banding 10 juga sering juara dulu Nah apalagi Udah lah Kayak gini cemen kali dia Nah tapi gue mau nanya Untuk di regulasi drift beneran nya sekarang itu kayak gimana sih? Regulasi drift beneran nya sebenernya kalo dari mobil nya sendiri Yang penting lu pake roll bar Oke Safety sih yang penting diutamai Oh oke Safety Abis itu kalo safety nya udah Ya kayak mesin kaki kaki apa itu bebas semua Oh bebas semua Lebar velg Terus kayak ban Itu ukuran bebas Oh Tapi tergantung kelas nya ya Kalo yang kelas rookie Kelas pemula Ban dibatesin Lebarnya Kalo yang kelas kayak gue profesional Itu udah bebas Oh udah bebas Nah disini juga Kalo jujur di TDC World lebih banyak peraturan nya bro Gimana sih? Sampai berat mobil lu diukur Gak segitunya sih kalo drifting nya Oh kalo drifting gak ya Kalo ini TDC World Iya diukur Dan lu harus pake ban ini Gak boleh Gak Oke Jadi emang disitu challenge nya Lebih seru sih Yang penting kita ikutin ini Harusnya udah Ini dong Udah enak Udah enak Maksudnya udah lolos regulasi juga Yes Bisa dibilang Paling mungkin tambah tambahin pemberat sedikit lah ya Oke Nanti akan gue kasih handbook nya untuk lu ngukur beratnya Oh ada juga gitu ya Ada Kita ada handbook nya dan Nanti ada body contest nya juga bro Ada body contest ya? Ada body contest Ya sering menang dulu kayaknya sekarang gak ya? Nah sekarang gue challenge lu nih Jadi ntar ada 4 kriteria body contest gue Oke Pertama ada street Style Terus ada racing style Racing star tuh Kayak livery mobil lu yang merah ini Yang motul Nah itu masuknya ke racing Racing Terus ada dekal Jadi sekarang tuh lagi di dunia RC tuh lagi banyak Sticker-sticker Ya sticker-sticker Dekal-dekal nya seperti apa Kayak gitu Yang keempat adalah body of the year Nah itu yang gokil sih Itu yang pokoknya king nya King nya Oke Jadi semua body nya Wah dan itu nanti ada handbook nya tersendiri Ada handbook nya juga? Ada Cool accessories Oke Paling ntar gue kesana buat nawar-nawarin aja yang dijual Dateng Milih Gue mau ini beli gitu ya Itu lebih simple sih Iya Oke bro Thank you banget waktunya Sama-sama thank you juga RC drift nya Siap Mantap Sekarang pake refdy udah gak yokomo Udah gak yokomo ya Bentar yang orang yokomo marah Ya gitu Gak kenal gitu Oh gak kenal Oke Ketemu disana Thank you udah nerima challenge nya RC TV Untuk di TDC World Dan gue harap Lo bisa bersaing mengharumkan nama bangsa disana Amin Thank you bro Semoga bisa memberikan terbaik Semoga event nya juga lancar-lancar aja Amin Gue yang deg-degan nih kalo kayak gini Oke gengs Disini Kita udah ada satu penantang yang gokil Yang berani nerima challenge kita untuk di TDC World Dan banyak banget yang harus mereka siapin nih Untuk para peserta Yang pasti siapin kit lu Bodi lu Dan mental lu Ciao